Dari raut muka anda yang seperti orang susah ini Saya ingin mengajak kamu bersama anjing kamu yang besar itu Untuk jalan-jalan menaiki motor spesial Gas John Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang di channel paling gas Di channel paling gas Jadi hari ini di udara yang tidak terlalu bagus Antara panas dan juga mendung Kita akan kedatangan seorang bintang tamu Yang cukup inspiratif Tapi hal inspiratifnya adalah hubungan spesial dia Dengan mainannya Mainan apakah itu? Di sebelah saya sudah ada seorang bapak-bapak Gimana Apang? Lagi ada yang meninggal apa gimana pakai baju warnanya itu? Lagi berkabung kayaknya Soalnya gue kan emang suka pakai baju hitam Oh biar kayak ini ya Mark Zuckerberg Asik Jadi Johnny hari ini kita akan mengobrol bersama seorang Ini sebutannya youtuber Creator Soal konten kreator ya Dengan seorang konten kreator Berstatus internasional Asik Yang biasa berkomunikasi dengan anjing peliharaannya Jadi di episode kali ini Kita akan mengulas bagaimana sosok manusia Yang bisa menjaga hubungan sangat baik Bersama binatang peliharaannya Dan juga ada satu surprise buat Sosron Apaan itu Pak? Dari raut muka Anda yang seperti orang susah ini Saya ingin mengajak kamu bersama anjing kamu yang besar itu Untuk jalan-jalan menaiki motor spesial Gas John Jangan kemana-mana kalau penasaran Karena obrolan kita dan juga petualangan saya bersama Sosron Akan sangat-sangat seru ya kan Cuma Sosron gini Sosron Apa Pak? Saya melihat Anda itu lebih mencintai anjing Daripada mencintai istri Oh belum kawin ya? Belum Mungkin karena terlalu banyak bermain sama anjing Kamu gak punya pacar-gak punya pacar loh Apa pacar kamu anjing? Jangan-jangan Bukan Tihaspek dari umur 4 bulan Sekarang udah 6 tahun Ngerawat dia itu udah sama Seperti ibaratnya Gue ngerawat anjing-anjing gue yang sebelumnya Jadi kayak banyak orang Bang kok sayang banget sama Spike Enggak Gue dari umur 8 tahun tuh gue udah pelihara anjing Pak Jadi emang Gue kebetulan ada orang yang suka Sama binatang Tapi Specially anjing Karena kalau misalnya binatang lain Kayak misalnya kita pelihara burung elang Atau pelihara ikan lele nih misalnya Kan gak mungkin kayak mereka Giving back the love Sama kayak anjing yang bisa ngasih cintanya balik ke kita gitu Banyak orang bilang Kadang anjing itu memberikan cinta Kayak ada di Jepang tuh ada Hachiko Soalnya dibiginin pacu Iya bener Makanya kan ada istilah kayak Dog is the man's best friend gitu kan Jangan mau bahasa Inggris Kameramen gue cegugan Jangan ngerti Itu adalah istilah yang emang udah populer banget Kalau memang anjing itu adalah temen baik manusia Jadi kadang memang anjing itu lebih memiliki Persahabatan lebih tinggi Dibanding manusia Sesama manusia gitu kali ya Bener Ibaratnya gini Kalau misalnya ada anjing kita kasih makan Gak mungkin digigit kita Tapi temen kita kasih makan bisa nusuk Dari belakang lagi Mantan kita disikat juga Kalau itu Cuma kameranya ngeri Kalau cari temen itu yang benar Jangan suka nusuk dari belakang Nah Sron gini Sron Gue nih dari lubuk hatian paling dalam nih Bukan seorang pecinta binatang Iya Pak Bagaimana Bagaimana Hesron mengajak orang-orang seperti saya Dan juga mungkin banyak yang tidak terlalu suka sama binatang Lu gimana tuh Menanggapi hal-hal kayak Anjing dipukulin Anjing dimasukin karung Terus dimakan Segala macam Iya mungkin Kalau buat orang yang tidak terlalu cinta sama binatang Terutama mungkin anjing Iya kan Anjing itu juga ada yang Udah terlatih untuk Sikap dan sifatnya itu Tidak semena-mena Jadi misalnya Spike nih Datang kesini Gue ajak kesini Dia gak bakal dateng terus jilat-jilat segala macam Enggak Kalau misalnya gue suruh duduk Dia bakal duduk aja Dia bakal menghormati lu sebagai tuan rumah Dan itu tergantung kita Gimana cara kita ngajarin anjing kita masing-masing Itu yang pertama dari jawaban yang sedikit soft Tapi kalau misalnya tanggapan gue Buat orang-orang yang ekstrim Kayak mukulin anjing Makan anjing dan segala macam Gue sih Sangat menyayangkan ya Kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu ya Tapi itu semua jujur Udah di luar kapasitas gue Karena gue bukan kayak Orang yang bekerja Dan orang yang spesialisasinya itu Pengamanan di bidang itu Cuman kalau misalnya ditanya pendapat gue Gue sangat menyayangkan Hal itu masih bisa ada dan terjadi sih Nah tadi lu bilang Anjing lu Si Spike itu tidak berlaku konyol gitu ya Tidak luda-luda Tidak jila-jila Gimana kalau anjing itu Kita undang ke studio gas Boleh Jadi Johnny-Johnny jangan kemana-mana Karena Hesron akan ngambil anjing lu Ambil anjingnya Cepet anjing Ambil anjing Jadi kita akan tunggu Bapak Hesron untuk mengambil anjingnya Tidak afdol Kalau kita bicara anjing Tapi tanpa Anjing Sekarang Assalamualaikum Tunggu dulu Ini kamu berantakan banget Diam-diam Oke Kita mau turun si Spike nih Stay stay Tunggu-tunggu Yuk Kita Masuk ke dalam Studionya Apang Spike Kamu mau kencing dulu Tidak disini Ini Here Spike Here Good boy Apang mana nih Woy Woy Itu anjingnya Gede banget nih Ini pang Baik ini Stay Good boy Jangan tenang ya, tenang-tenang, masa laki-laki takut, laki-laki gak boleh takut, laki-laki berani ini lebih menakutkan daripada The Collector waduh, ini umurnya 6 tahun segede gini, gimana masuk kuliah, badannya segede apa enggak, kalau anjing itu dia berhenti masa pertumbuhan di umur 2 tahun, oh 2 tahun udah mentok badannya ini lu makanannya gimana, makan apa dia? dia makanannya biasa, makanan anjing biasa, dog food lu habis berapa miliar sebulan? untuk perawatan ya, paling perbulan itu sekitar 5 juta lah 5 juta sebulan, sama biaya hidup kameramen mahalan-mahalan nih anjing loh masih masuk akal lah, untuk adsense yang kita hasilin ya gila, lu pinter cari duit bro, eh bentar, gua mau kenalin dulu pelayan, tolong ngambilin air dong lupa ngambilin air nih, sini halo, ya ampun ini kenalin, ini halo situ loh, enggak kamu situ kamu jangan genit-gen, jangan genit mantannya nih jangan genit-genit dong kamu ini gimana sih? kenalin, ini salah satu host di program GasJol kebetulan dia mantannya mirip anjing katanya itu yang tadi Bapak Esron bilang, Pak jadi memang anjing itu memiliki kesetiaan dan juga perasaan yang lebih baik, lebih peduli dan anjing itu juga sangat peka, Pak kalau misalnya kita sedih dia tahu, kita seneng pun dia tahu lu punya tips dan trik nggak buat masyarakat yang nggak suka anjing itu harus bagaimana seperti gua nih? ini kan perlakuannya beda-beda nih kalau lu lagi mau belajar untuk menyukai, ya lu belajar untuk menyukai nah si Spike nggak bakal, dia nggak bakal kalau misalnya ada makanan, ada apapun segi yang mati di sini, dia udah bener-bener bakal behave kayak di sini, Spike, sit wih, ngerti bahasa Inggris, John ah, kalah lo kamera lo dia pokoknya, perintah-perintah yang gua kasih tuh, dia langsung ikutin kalau misalnya disuruh, up, Spike, up up, sit tapi itu cuma sama lu doang atau gimana sih, Bang? sama gue, sama orang-orang di rumah, dia udah nurut tapi kalau orang lain yang bilang, dia nggak itu buat anjing, dia tuh termasuk anjing yang dominan ya, high five Maksudnya, maksudnya dominan itu, dia nggak terlalu mau punya banyak leader karena dia sendiri adalah seorang leader gitu, jadi harus emang orang yang bener-bener deket sama dia, down sini, sini, nggak boleh jalan-jalan, down Spike down, Spike, down Spike, gue juga lagi down nih, lagi banyak utang Spike jadi lu total punya berapa anjing, Bang? gue punya, ada tiga anjing satu si Spike, satu lagi ada pacarnya Spike namanya Nala terus ada satu lagi anjing gua yang kecil namanya Lilo ini semua jenisnya semua, malam, ini anjing malamut malamut ini gua boleh pegang nggak ya? boleh dia melonjing pegang aja nggak apa-apa, santai kayak karpet John rasanya kira-kira nih anjing yang berkarakter suka dingin gitu di naik motor di udara menurut gua sih masih aman, as long as kita belum nyampe kayak jam 10, jam 11 ke atas ini kan tengah 10 nih, menurut gua kita masih aman nih kalo kita gas sekarang nih oke, jadi John, itu aja perbincangan kita bersama Estron dan juga anjingnya dan juga Jiji karena abis ini kita mau jalan-jalan untuk menikmati ini kan anjing citranya premium nih untuk orang-orang kelas atas gua mau ngajak dia ke gang-gang ke gang-gang sempit biar dia tau realita kehidupan bahwasannya hidup-hidup berat gitu ya kan kita lihat suasana realitas sosial dan kehidupan masyarakat sekitar disini yang agak-agak lewat kampung oke jadi siapa namanya Spike Spike kita mau jalan-jalan kita ada 2 motor saya Spun nah ini anjing sama siapa ya? ya gue sama lo dia berarti sama Cici sama Cici dia pake helm atau pake apa enggak? oh dia pake tapi dia cintil enggak? enggak dia suka grepe-grepe enggak? dia suka lo digrepe-grepe anjing enggak ini, ini dia pake ini dia pake ini supaya matanya dia gak kena angin tapi lo gak pake helm enggak? enggak, dia gak pake helm enggak sih gimana? enggak 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 lah ya aman lah ya kan sespan, emang sespan harus pake helm oh iya bener jadi Jon kita abis ini kita akan jalan-jalan menyelusuri wilayah Tangerang Selatan jadi jangan kemana-mana tetap saksikan gas Jon assalamualaikum bye nama Spike 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 nama Spike nama Spike mabak mabak enggak mabak enggak enggak Oke Johnny, itu tadi Pertualangan baru saya bersama Bapak Hessron dan juga anjing Yang paling terkenal, jadi ini menambah Pundi-pundi koleksi seorang Spike ya Eh kok seorang, seekor Spike yang udah pernah naik Apa aja dia pernah naik apa aja? Jet ski, Ferrari, parasailing Gila, dia lebih banyak jalan-jalan Daripada kameramen saya Yang biasa naik ojek online Jadi gimana rasa lo, Snon? Sebagai orang yang baru pertama kali naik Sespan, dua unit sespan Lo sama gue, Spike sama host gue satu lagi Fun banget, lebih mirip Sensasi naik jet ski kali ya Karena kan angin, angin tuh kenceng Dan Spike juga, kalau misalnya gue ajak naik jet ski Dia kan, kalau misalnya diem dia tuh kayak mau turun Karena panas, tapi kalau misalnya kita gas Lagi posisinya kenceng, angin-angin kena badannya dia, dia tuh nyaman Jadi tadi memang kita sengaja mengajak Spike Untuk berkeliling gang-gang yang ada di Tangerang Selatan Untuk memberikan pengalaman lebih terhadap anjing Yang biasa tinggal di komplek-komplek besar Kendala-kendala yang lo hadapi tadi apa yang paling nyebelin? Kendala paling gogolnya dia kadang-kadang agak turun Tadi soalnya lupa gue kencengin Sama kalau misalnya macet Macet kan panas tuh Si Spike kayak mau turun-mau turun doang Tapi misalnya gak ada aman Jadi dengan tayangan ini, semoga ini memberikan kalian Wacana agar bagaimana kita memperlakukan binatang Khususnya binatang kesayangan itu dengan cukup manusiawi ya Bukan manusiawi, cukup hewani Jadi anggaplah binatang kesayangan kita itu menjadi keluarga aja Karena bagaimanapun juga dari Pak Hestron sudah menjelaskan Bahwasannya anjing itu memiliki kasih sayang Dan juga perhatian yang lebih ya dibanding mantan pacar ya Oke jadi ini cukup pelajaran yang cukup berharga Dari konten yang sudah kita buat kali ini Semoga ada yang mau disampaikan lagi Pak Untuk pecinta-pecinta anjing Atau mungkin orang-orang yang belum memperlakukan anjing secara hewani Kelihara ikan, kucing, apapun itu Kita harus keliara sepenuh hati Dan harus memiliki komitmen Jadi sama kayak hubungan kita bersama pacar kita atau istri kita ya Ya tapi jangan disamain juga Kamu tidur sama dia enggak? Si Spike tidur Enak gak rasanya? Di kamar gue Tapi di bawah, gak di satu kasur Lu berdua gitu? Ini laki apa perempuan ya? Jantan Oh, homo dong Jadi itu aja John Dan petualangan seru gue bersama Esron dan juga Spike Untuk kalian yang suka anjing Khususnya suka Spike Bisa kunjungi YouTube channelnya Bapak ini Ada di alamatnya di mana Pak? Esron Tarigan Kode postnya? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Sudah like dan sudah subscribe Tanpa kehadiran kalian Kami bukan siapa-siapa Seperti biasa Jangan pernah buang sampah sembarangan Patuhi peraturan lalulitas Dan sayangi keluarga kalian Bang Joni izin pamit Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Gas Jon Gas Jon Gas Jon Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!